Kalau menurut saya sih printer yang cocok buat cetak foto itu adalah printer Epson L300 Jadi dengan harga yang murah teman-teman bisa mendapatkan kualitas yang super mewah Kalau untuk settingan printer ketika saya mencetak saya bisa biasanya itu melihat kertas apa yang saya gunakan ya Kalau saya menggunakan kertas glossy yang menggilap saya menggunakan settingan kertas glossy dan kalau saya biasa kalau saya mencetak di kertas berbahan altpepper atau ivory biasanya saya menggunakan settingan kertas matte Kalau untuk kualitas standar atau high teman-teman bisa mencoba sendiri Karena memang kalau kita proses high akan terlalu sangat lama Jadi kalau kualitas standar sudah bagus teman-teman bisa menggunakan standar saja Kalau tinta yang saya pakai saya menggunakan tinta altpepper Karena memang kalau menggunakan tinta altpepper kita bisa mencetak di kertas berbahan altpepper atau ivory ya Tetapi kalau kita menggunakan tinta ori itu hanya cukup dipakai untuk kertas foto yang berbahan glossy saja Jadi tidak bisa digunakan di kertas altpepper kalau kita menggunakan tinta ori Jadi ketika membeli printer saya langsung isi menggunakan tinta altpepper Karena harga dari kedua printer itu relatif sama jadi saya memilih yang altpepper Kalau kita ngomongin tentang perbedaan tinta original dengan tinta altpepper ya Kita hanya bisa menggunakan satu kertas yaitu kertas foto glossy Dan hasilnya itu memang lebih bagus menggunakan tinta original Tetapi kembali ke kebutuhan saya Saya lebih memilih tinta altpepper karena tinta altpepper bisa dipakai di semua jenis kertas Sedangkan dari tinta original dia hanya bisa mencetak di foto glossy dan berbahan hvs saja Kalau ngomongin soal keawetan saya pernah mengetes hasil printer ini ya Asal printer ini ketika ditaruh di tembok dan tidak terkena sinar matahari langsung Saya pernah mencoba itu sekitar 5 tahun lebih itu enggak pudar Tetapi kalau kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari Itu dia akan cepat pudar Itu kelemahan dari semua printer ya Jadi walaupun kalian menggunakan tinta ori atau tinta altpepper atau tinta sebagus apapun Kalau kalian menaruhnya itu terkena sinar matahari langsung Biasanya melalui jendela itu akan cepat pudar Tipsnya kita lihat kebutuhan dari citaan kita tadi Jadi kalau kalian mencetak foto untuk keperluan yang tidak terlalu penting Jadi kalian bisa menggunakan printer itu Tetapi kalau kalian menggunakan citaan itu untuk foto ijazah atau hal yang terlalu penting Itu kalian saya usahakan tidak perlu menggunakan print Tetapi kalian harus mencetak lewat studio lab Itu saja semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian ada pertanyaan kalian tulis di komentar Dan nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian semua Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!